Intro 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 Shadratal Mudharomin korong alim, korong ulama, supon gusateng peloso balikipun harus doyo borokya ikan hadir untuk menikam majelis ikan kaula muliaaken yang sangat kaula tunggu-tunggu petuah-petuahipun nasihat-nasihatipun salawat lam salam mungkin tetap katur rumah tanggungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan hidayah kepada kita semua yang berupa di Nur Islam semoga pada malam hari ini kita mendapatkan keberkaan dari beliau dan besok di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat syakim kusni Rasulullah SAW semua hadirin yang saya hormati mohon maaf sekali karena disini saya awal akan membaca sebuah pengisi namun karena banyaknya berbenturan dengan kegiatan kegiatan sehingga memang pada saat ini kemudian coretan-coretan yang dilakukan oleh busnya kemudian untuk saya baca mohon maaf sekali kalau ini nanti kurang kurang begitu bermakna kepada kita semua teman sudah tiba kita pada 70 tahun setelah Bung Karno meneriakkan proklamasi kemerdekaan dan pada saat itu pula Hadrul Sheikh Bahasim Ashari membawa kita pada sebuah semangat yaitu bila bangsa dan negara yaitu mempertahankan daripada tanah air kita lahirnya resolusi jihad kepada seluruh rakyat Indonesia dan seluruh santri yang ada di Nusantara ini sehingga menghasilkan sebuah semangat yang membara yaitu merdeka atau mati teman sudahkah kita berjermin pada diri sendiri sudahkah kita muhasabah pada tubuh kita darah yang mengalir deras menyusuri setiap celah-celah kecil dari tubuh kita semua tak lepas dari energi yang kita serap dari surga duniawi yaitu Nusantara teman tak sias-siakan energi kita ini habis kita munas kita musnahkan hanya untuk meneriakan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar yang artinya bukan lain adalah serbu darah atau kematian terlaluin agak tubuh kita hanya untuk memecah belah surga Nusantara yang terbentuk bertiangkan tulang belulang para suhada para berjuang Nusantara berlautkan darah para suhada dan berlangitkan silah dari Pancasila kita yaitu ketuhanan yang Maha Esa teman inikah yang kita sebut binika tunggal ika inikah yang kita katakan kemahri pahlaw jinawi terlalu hina kesatuan surga ini kita pisahkan dengan sekat-sekat perbedaan yang berbalut dengan hawa napsu kita sendiri teman terlalu naib kemerdekaan ini kita rajuni dengan ego perbedaan sudah saatnya merah hijau bersatu sudah waktunya Indonesia membangun dengan darah dan suhadaknya para pejuang-pejuang nusantara tercinta kita teman pada saat ini kita hadir disini tidak lain hanya semangat untuk mengabdi kepada bangsa kita mengabdi pada negeri tercinta merah hijau adalah lahir dari bumi pertiwi tercinta akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tercinta 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 tercinta